Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan siang hari ini saya ambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 4.7 ayat 24 sampai ayat 30 Yang bunyinya demikian Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau Bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang tersungkur di depan kakinya Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siropenisia Yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak baik tidak patut mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Tetapi perempuan itu menjawab Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Maka kata Yesus kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Perempuan itu pulang ke rumahnya Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Tema renungan kita datang dan tersungkurlah di hadapan Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Cerita tentang seorang perempuan Siropenisia Yang datang menemui Yesus Karena ada satu hal yang dia ingin Yesus lakukan terhadapnya Yaitu kesembuhan dari anaknya yang kerasukan setan Ketika dia datang dan dia tersungkur di hadapan Yesus Dalam catatan ini Dia datang dan dia tersungkur di depan kaki Yesus Dia memohon supaya ada belas kasihan Tuhan terjadi atas dirinya Dan dapat menyembuhkan anaknya Atau membuat anaknya tidak lagi kerasukan setan Mengapa ibu ini harus datang kepada Yesus Dan kenapa ibu ini harus tersungkur di depan Yesus Ibu ini perempuan Siropenisia ini Dia tahu bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu terhadap anaknya Dia tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya Yesus dapat mengusir setan dari anaknya Dan dia datang tersungkur di hadapan Yesus Untuk memohon belas kasihannya Bapak ibu perempuan Siropenisia ini Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yang pertama-tama dia minta belas kasihan Supaya Tuhan berbelas kasih untuk menyembuhkan anaknya Mengusir setan dari dalam diri anaknya Apa reaksi Yesus? Bapak ibu Ketika dia datang dan Yesus mengatakan Tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak Dilembarkan kepada anji Tetapi perempuan Siropenisia ini tetap Dengan satu keyakinan Bahwa dia akan terus memohon Dia akan terus meminta Dia akan terus meminta supaya Tuhan berbelas kasih kepadanya Kalau orang bilang dia kekeh Mau datang kepada Yesus Tersungkur di hadapan Yesus Dan ketika dia terus memohon Dia bilang Tuhan Tapi anjing yang ada di bawah meja Jatuhannya itu makan juga remah-rema yang dibuang oleh anak-anak Dan anjing juga makan remah-rema yang jatuh dari meja Tuhannya Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan benar katamu ini Pulanglah Jadilah seperti yang kau kehendaki Dan ketika dia pulang Anaknya sudah sembuh Setan sudah keluar dari dalam diri anaknya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ajakan buat kita siang hari ini Mari datang tersungkur di hadapan Yesus Di hadapan Tuhan Mohon belas kasihan Tuhan Untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita Mohon supaya Tuhan berbelas kasih Bertindak untuk melakukan banyak perkara dalam hidup kita Minta supaya Tuhan berbelas kasih Untuk memberikan kesembuhan bagi yang sakit Mohon supaya Tuhan berbelas kasih Memberikan kekuatan bagi yang lemah Mohon supaya Tuhan berbelas kasih Memberikan jalan keluar Bagi orang-orang yang saat ini sedang bergumul Untuk mendapatkan pekerjaan Mohon supaya Tuhan berbelas kasih Menjadikan kita anak-anak yang bisa Menikmati berkat Tuhan sepanjang hari Tuhan Yesus memberkati kita Amin